Fudi, sore-sore kayak begini, jalan-jalan ke taman emang udah paling top ya. Sehatnya dapet, karena kan bisa sambil jalan santu itu. Terus happy-nya juga iya dong, secara gitu dimana ada ruang terbuka hijau alias taman. Nah, disitu pasti ada mamang-mamang jualan jajanan tuh. Ini dia nih, Marshal lagi ada di salah satu taman di kawasan Matramon, Jakarta. Langsung aja kita ceki-ciki, ada kuliner apa sih disini? Nah, itu dia bajainya. Ini? Iya. Wah, ini unik banget ya. Makanya, banyak yang cari. Keren. Oke, Fudis. Itu, ini cara berjualan yang baru ya menurut gue. Kita langsung ngobrol-ngobrol aja, kita langsung ke bajainya. Yuk. Fudis, ini tuh ternyata yang ditunggu-tunggu sama Marshal dari tadi nih, si bajain. Tapi kalau disini bajainya tuh udah dimodifikasi dan disesuaikan fungsinya. Selain bisa muter-muter, bisa juga dipakai buat jualan. Jadi kalau ada yang rame tinggal cus tuh, kemudian manggal deh. Gimana-gimana, unik kan? Tuh, Marshal aja sampe ikutan bantuin tuh dia sanggeng penasarannya. Bantu-bantu beberes, cek. Udah siap jualan juga dong, sip. Sekarang Fudis makin kepo kan, sebenarnya ada apa sih di bajain ini? Kak, ini sebenarnya jualan apa sih? Kita itu jualan, sebenarnya disini tuh lebih kemenyesan sih, Kak. Oke. Cuman bestsellernya tuh lumpia bohai namanya. Lumpia bohai. Oke Fudis, gak pake basa-basi yuk. Cus kita bikin yuk si bestsellernya disini lumpia bohai. Asik. Pertama-tama siapin dulu ya kulit lumpianya. Untuk membuat satu porsi lumpia bohai, kita butuh lima lembar kulit lumpia. Ditata dulu nih Fudis, kayak begini. Sip, selanjutnya di lapisan pertama kita kasih daun selada. Kemudian tambahkan saus juga nih mayoni, serta makaroni yang sudah direbus sebelumnya. Next, isian lainnya itu ada jagung, kiju slice, dan juga patty. Kemudian lipat kulit lumpianya sampai ketutup rapet-pet-pet ya. Oke, jadi kayak dibungkus gitu deh tuh. Udah deh, tinggal kita goreng Fudis. Nah, proses gorengnya sendiri tuh gak harus deep fried gitu. Kasih minyak secukupnya aja, terus disiram kanan-kiri, bulat-balik sampai matangnya sempurna. Ajib. Sekarang, aku mau bikin lumpianya. Minsan. Minsan. Ini aku yang buat ya. Wih, cakep. Coba-coba, bisa gak tuh Shal bikinnya? Oke deh, untuk yang ini kayaknya pembuatannya gak jauh beda nih Fudis. Yang tadi kan karena spesial, isiannya itu pakai patty alias beef. Sedangkan yang ini nih, yang lagi dibikin Marshall, isiannya itu diganti pakai mie instan. Mie instan ini jangan lupa direbus dulu ya Fudis. Terus penempatan toppingnya itu juga masih sama kayak yang spesial. Mantul, sekarang kita coba dibungkus. Yuk, hati-hati jangan sampai tumpah ya. Ini ada caranya juga ya. Ini kesini. Gini. Terus? Baru masukin ke... Baru masukin ke barunya. Boleh dong, kita langsung tunggu di meja aja yuk buat Icip-Icip Skoy. Ini dia menu nyore nyari kita di Taman Alam Marshall. Ada lumpia goreng spesial isi beef dan juga mie instan. Sama tumis patty, sambal matah. Langsung aja disikat buang. Ini lumpia. Karena digoreng jadi ada crispy-nya ya waktu lo gigit. Terus di dalamnya ini mayonesnya berasa udah gitu. Dagingnya juga empuknya itu di mulut terasa. Terasa dagingnya juga tebal. Kalau biasanya lumpia yang kita kenal itu kebanyakan isi sayur-sayuran seperti rebung. Nah, yang ini sedikit dimodif sama rasa-rasa kekinian nih. Ih, sedap. Sayur-sayirannya tetap ada kok, tapi ditambahin topping kayak beef, makaroni, atau mie instan. Awalnya tadi gue agak kaget juga. Ada jagung. Tapi ternyata, waktu udah di campur seperti ini, enak juga. Terakhir yang gak kalah nendang, lumpia mie instan nih, Pudis. Makanan kebangsaan warga plus 6-2 ini ternyata gak cuma bisa digoreng atau direbus doang, tapi juga dijadikan lumpia. Enak lho. Haha, dan yang pasti sih rasanya unik ya. Iya gak, Sal? Rasanya ini juga berasa, bumbunya, bumbu mie instannya itu berasa, campur manis dari mayonaise juga, ada cheese-nya juga. Jadi rasanya di mulut, macem-macem. Dijamin deh tuh, makan satu aja, pasti udah pasti kenyang. Hahaha, ayah cemilan ini bisa kamu nikmatin mulai dari harga 10 ribu aja hingga 20 ribu per porsi. Gak bikin kantong boncos kan, alias receh abis dong, Pudis. Gimana? Cucok gak nih rekomendasi nyari-nyari kita bareng Marshall kali ini? Oke, makan receh. Menu receh, tapi rasa. Enggak receh. Makan lagi.